Intro Oke, masih dengan Profesor Kartus Komputer Kuantum Komputer Kuantum merupakan konsep komputer eksperimental masa depan yang diketahui dapat bekerja jauh lebih cepat dan akurat untuk menyelesaikan masalah-masalah kompleks yang umumnya sulit untuk ditangani komputer konvensional yang saat ini kita gunakan Komputer Kuantum dapat bekerja lebih baik karena konsep komputer kuantum menggunakan prinsip mekanika kuantum untuk mengelola informasi komputasi seperti menggunakan kuantum bit atau qubit yang dapat berada di berbagai keadaan superposisi bahkan secara bersamaan sistem pembacaan ini tentunya jauh lebih baik daripada penggunaan mode transistor bit klasik dengan node angka 0 atau 1, on atau off saat ini diketahui ada puluhan lembaga eksperimental di dunia yang terus berpacu, bereksperimen untuk menghasilkan konstruksi teknologi yang paling efektif, efisien, dan akurat utamanya dengan bereksperimen menciptakan struktur perangkat yang dapat melindungi qubit dari kerusakan atau dekoheresi Asal anda tahu, dalam komputer kuantum, hal yang paling penting adalah menstabilkan dan menjaga qubit dari gangguan kerusakan atau dekoheresi seperti yang kita tahu, qubit atau kuantum bit adalah pusat pembacaan informasi pada komputer kuantum layaknya transistor pada prosesor komputer klasik yang dapat menyelesaikan pengkodean 0 atau 1 yang nantinya akan menghasilkan gerbang logika dan penyelesaian perintah aritematika qubit juga demikian komputer kuantum umumnya bekerja dengan membaca perilaku qubit atau kuantum bit seperti halnya spin, superposisi, atau entanglement, yaitu keterjeratan untuk digunakan sebagai kode komputasi pada komputer kuantum superkonduktor yang menggunakan sistem pendinginan kriogenik di suhu minus seratusan derajat celcius qubit yang digunakan umumnya adalah partikel-partikel fermion atau boson seperti halnya elektron, ion, atau foton partikel-partikel ini tentunya sangat rapuh terhadap gangguan lingkungan sedikit saja terjadi kontaminasi atau gangguan maka qubit-qubit akan rusak yang artinya komputer kuantum tak akan bekerja karena itulah komputer kuantum yang biasanya kita lihat seperti komputer kuantum milik Google umumnya berbentuk mirip lampu gantung yang ditutup oleh tampung vakum hampa udara semua ini dibuat untuk melindungi keadaan qubit dari gangguan lingkungan bahkan gangguan superkecil seperti halnya dari paparan radiasi, gelombang elektromagnetik, sinyal, bahkan panas ya, pendinginan kriogenik juga digunakan untuk melindungi partikel agar tidak terkoheresi keadaan seluruh ruangan atau termal namun tahukah Anda, selain konsep komputer kuantum superkonduktor yang menggunakan partikel-partikel fermion atau boson seperti halnya ion, elektron, atau foton sebagai qubit, ada satu konsep lain yang disebut sebagai komputer kuantum topologi desain ini lebih rumit dan jarang sekali digunakan oleh para lembaga eksperimental di dunia tapi tidak bagi Microsoft diketahui, sejak 2021 lalu, tim ilmuwan eksperimental Microsoft memilih mengembangkan konsep rumit ini karena diketahui, jika nantinya mereka berhasil membangun sistem komputer kuantum topologi diketahui, komputer kuantum ini dapat beroperasi di suhu normal tanpa harus melalui pendinginan kriogenik besar yang artinya, konsep ini jauh lebih tahan dari gangguan dekoheresi lingkungan asal Anda tahu, komputasi kuantum topologi merupakan konsep komputer kuantum yang lebih toleran dari resiko dekoheresi dimana, sistemnya bekerja dengan memanipulasi fenomena kuasi partikel yang dikenal sebagai fermion mayorana intinya, konsep ini mengkodekan bit informasi kuantum dalam sifat topologi kuantum yang dimiliki oleh keadaan kuasi partikel fermion mayorana ya, topologi merupakan bidang matematika yang mempelajari sifat-sifat suatu benda yang memiliki kesamaan meski kita merupakan bentuk benda tersebut contoh, kesamaan topologi pada benda dengan keadaan berlubang seperti halnya cangkir dan donat kedua benda ini sangat terlihat berbeda strukturnya tapi, dalam keadaan topologi, mereka sebenarnya sama yakni, sama-sama memiliki lubang pada bentuknya pada gambar ini, secara geometris keadaan obyek ini tampaklah berbeda tapi, dalam sudut pandang topologi, mereka adalah sama ya, nantinya pada komputer kuantum keadaan khas topologi atau sifat topologi kuantum ini akan diciptakan dalam suatu material dengan berbagai paduan khusus yang terdiri dari lapisan banyak elemen yang dibentuk menjadi pola terentu paduan elemen-elemen ini nantinya berfungsi sebagai landasan sirkuit kuantum atau sebagai prosesor kuantum utama untuk menciptakan kuasi partikel yang disebut sebagai fermion mayorana iya, tahukah anda kuasi partikel sangatlah berbeda dengan partikel umum seperti hanya golongan fermion yakni seperti elektron, proton, neutron, dan lain-lain atau golongan partikel boson seperti hanya foton, gluon, dan lain-lain kuasi partikel sebenarnya bukan partikel nyata kuasi partikel bisa kita etimologikan sebagai sebuah keadaan kuantum yang berperilaku layaknya sebuah partikel tapi mereka bukanlah partikel yang sebenarnya hanya memiliki sifat yang mirip dengan partikel diketahui untuk membuat keadaan kuasi partikel tertentu dalam sistem elektronik sangatlah sulit kita wajib menyusun komposisi materi yang tepat untuk menciptakannya pada komputer kuantum topologi hal yang akan dibuat nantinya adalah fenomena kuantum yang disebut sebagai MNM atau mode nol mayorana fenomena ini merupakan celah atau lingkungan kuantum dengan topologi yang dapat menghasilkan jenis qubit khusus yang berbeda dengan qubit pada umumnya selain itu, qubit khusus yang tercipta tersebut diketahui akan lebih tenang dan lebih tahan dari gangguan karena dilindungi oleh keadaan topologi dasarnya keadaan sirkuit untuk menciptakan keadaan fenomena MNM atau mode nol mayorana sangatlah kecil dan tipis berukuran mikron dengan struktur lapisan superkonduktor dan semikonduktor diketahui nantinya saat dialiri arus listrik node khusus kedua simpul akan saling bertemu disinilah mereka akan menghasilkan keadaan kode superposisi yang dapat diterjemahkan sebagai kode bit kuantum yang dikadang-kadang akan jauh lebih stabil daripada bit kuantum konvensional tapi tentunya jalan panjang masih harus kita lalui untuk dapat menciptakan sistem komputer kuantum topologi yang kompleks efektif dan efisien tim Azure Quantum Microsoft saat ini masih dalam eksplorasi pengembangan dasar untuk membuat paduan material yang tepat untuk sesunan landasan sirkuit yang dapat menciptakan kuasi partikel mayorana yang baik ya dan berikut informasi gata dari Profesor Kardus tentang keadaan komputer kuantum topologi jangan lupa like subscribe dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus tak berhijasa tapi jenius Profesor Kardus dari Microsoft Azure Laboratory mengabarkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.